Intro Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN Erick Tohir menanggapi terkait aksi kontroversi di Lagapon 2024 yang melibatkan kesebelasan Aceh kontra Sulawesi Tengah pada minggu 15 September 2024 yang menegaskan bahwa PSSI mengecam keras peristiwa itu Selain itu, pihaknya juga bakal memberikan sanksi terberat mengancam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa ini Menurutnya, kejadian ini sangat memalukan dan PSSI bakal mengusut tuntas peristiwa tersebut Erick mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam dimulai dari kepemimpinan wasit yang dinilai penuh kejanggalan Di samping itu, reaksi yang sangat tidak sportif pemain juga dipastikan berbuah sanksi terberat Sanksi larangan seumur hidup pun mengancam wasit dan pihak-pihak lain jika terbukti mengatur hasil laga Namun, Erick menegaskan pula bahwa tidak ada justifikasi bagi pemain untuk melakukan aksi pemukulan Dalam hal ini, pemukulan merupakan tindakan kriminal yang menurutnya mempunyai konsekuensi hukum Skandal terkait keputusan wasit menjadi hal lain yang juga punya konsekuensi hukum jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum tertentu PSSI menilai peristiwa ini mencoreng kehormatan sepak bola Indonesia yang mulai menunjukkan titik cerah Demi marwah dan tidak untuk menjaga peristiwa serupa tak terulang Erick menjamin hukuman yang diberikan menjadi salah satu hukuman paling berat Ia mengatakan tidak ada toleransi bagi pihak yang telah sengaja melanggar komitmen fair play Sebelumnya diketahui insiden pemukulan wasit mewarnai jalannya laga perempat final sepak bola putra pekan olahraga nasional ataupun 21 Aceh sumut 2024 dimana insiden itu terjadi saat laga antara Tuan Rumah Aceh dan Sulawesi Tengah atau Sultan bergulir di Stadion Dimurtalah Banda Aceh pada Sabtu 14 September 2024 malam lalu diketahui laga berlangsung dengan tensi panas itu terjadi saat pertandingan sudah berada di menit-menit akhir dimana saat itu Sultan sudah unggul 1-0 atas Tuan Rumah Sultan sendiri mulai bermain bertahan dan jenderung keras sehingga terjadi hujan kartu Kartu merah dikeluarkan oleh wasit Eko Agus Sugiharto asal Palembang untuk Wahyu Alman asal Sultan pada menit ke-74 pemain bernomor punggung 25 itu mengangkat kaki terlalu tinggi saat mencoba membuang bola kartu kuning dan hampir mengenai kepala pemain Aceh kericauan mulai terjadi saat wasit memberikan kartu merah ke-2 untuk Sultan kepada Moh Akbar pada menit ke-85 yang menuai protes panjang tak lama wasit Eko memberikan perpanjangan waktu 13 menit hingga pada menit ke-97 wasit memberikan hadiah penalti kepada Tuan Rumah walau tekel di kotak penalti terlihat bersih seayal aksi protes pemain Sultan semakin meledak-ledak kepemimpinan wasit sepanjang laga dikatakan beberapa media lain berat sebelah hingga tak disanggah salah satu pemain Sultan Muhammad Rizki yang tengah naik pitam langsung memukul wasit di bagian kepala hingga tersungkur jatuh wasit kemudian sampai ditando keluar lapangan dengan menggunakan ambulans untuk diberikan pertolongan Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia